Oke akhirnya kita udah sampe di Maxi Garage Ini daerah Bandung, tepatnya tadi gue lewat Pasteur Dan kita mau liat-liat Moge-moge di dalemnya guys ya Itu jet yang ke-6 gue disana, terparkir Dan disini ada jet 900 juga Ada moge-moge apa aja gitu ya Soalnya gue penasaran juga ada Satu motor yang bikin gue penasaran gitu Coba kita bakal masuk Waalaikumsalam 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 Kita ketemu pas di San Mori KFC ya Iya kemarin kita ketemu ya Ntar terus mengenali, ayo main-main ke Maxi Garage Oke let's siap sekalian kita liat-liat Disini ada motor apa aja nih ak? Wah banyak nih kebetulan Rediava, MT, Trion, dan lain-lain Ducati, GTX 10, Aprilia Wah kebanyak sih Ini Ducati ya? Ya betul, Ducati 399 nih Motornya ini kebetulan cuma ada 2 unit aja nih yang full paper di Indonesia Oh di Indonesia Dan salah satunya adalah ini Wow, ini kayak MV ya Iya Ini kayak motor-motor tua gak sih? Betul, ini kan tahun 2003 Oh 2003 2003 Jadi Trion Line ini tahun 2003 sampai 2006 Motornya ini, dan dry clutch Buat pabriknya sendiri Serius? Serius Tapi kira-kira boleh di check sound gak sih suaranya? Boleh banget sih Kita bakal check sound ya, katanya motor 2023 udah Dry clutch Buat pabriknya Wow, kita cek ya Kita cek ya Tuh, aneh guys Iya ya Bukan hanya super leggera aja yang begini Ini juga bisa Iya ya Ini maaf, pertama-pertama Ducati itu udah pake dari class tahun-tahun lama Oh iya ya Ini kita dengarkan Tuh, maaf Khas banget dari Ducati Iya ya Wow Wow Suaranya kita dengar ya Mantap, 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 mantap Mantap banget, kan Wow Ini berapa cc ini? Ini 1000 cc 1999 Oh triple nine Oh triple nine itu cc-nya ya Dan cc-nya pun emang 1999 Hmm, unik sih motor Dan disini ada motor apa lagi nih? Ini ada Kawasaki Z800 Oh, Z800 ya Ini memang cocok nih buat bapak gue Bapak gue sekolahnya lagi pengen-pengen Sanmori Sanmori nih ya Iya Cocok nih kayaknya bapaknya pakai kawasan-kawasan Iya Pasaran berapa sih ini motor? Ini pasarannya sekitar 170 jutaan aja sih 100, wah Iya, 170 jutaan Oke sih di under 200 loh Wurit banget sih ini motor Iya Dan harganya itu stabil banget dari tahun 2013 sampai detik ini Sampai detik ini ya? Stabil untuk pasar banget Harganya stabil terus ya Iya Buat kalian yang pengen motor ini jangan takut harganya turun ya Iya, gak usah khawatir karena harganya itu bakal stabil Malah rentan Bahan barunya dulu itu cuma 169 juta Oh iya Bang sekarang secondnya lebih mahal yang ada Lebih mahal sedikit lah ya Iya betul Ini dari titik 25 ya udah tau lah ya Spek-spek titik 25 Dan ini motor apa ini? Ini Triumph Daytona 675R Oh Dan pun baiknya lagi Katanya ya Ini motor yang papernya di Indonesia cuma 10 unit 10 unit? Iya Betul Dan pun baiknya lagi ini motor Air handlingnya cuma kayak 250 cc Enggak kayak MOG Oh ringan banget dong ya? Engganteng banget pastinya Jadi yang belum tau kalian Triumph ini mesinnya Moto2 ya? Iya betul Dia itu basic mesinnya itu dari Triumph Daytona 75R ini Cuma ada pengupgradean dari ACU nya Dari mesinnya di upgrade lah Jadilah Triumph Daytona Ini inline apa suaranya? Tiga silinder Oh tiga silinder ya? Iya Eh aku pernah sandong suaranya kayak apa Oke kita nyalain juga ya Kita nyalain ya Ini suaranya tiga silinder cu Sedikit ya motor Wow Ini costar nih Belom dianggetin sama sekali motornya Oh belum dianggetin ya Udah 2 hari 3 hari belum dianggetin Iya Berarti jangan kita langsung geber dulu guys Wow Iya itu ada hasilan dikit-dikitnya Jadi kalo digayar tuh Wow 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 Ini ada PBR 400 gak sih? Iya betul Jadi ada hasilan AC nya banget ini motor Iya 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 Gila guys Tuh Tapi enak banget ngasih suaranya nih Tiga silinder ya Ngomong di samping kita juga MT nya udah pasti tiga silinder Siapa tau? Kalau MT9 ini dia tiga silinder cross plane Oh cross plane Cross plane Kalau ini apa ini? Ini tiga silinder biasa pada umumnya Oh pada umumnya Ya karakternya tuh sama kayak tiga silinder pada umumnya Kalau ini dia cross plane Jadi dia pergantian itu berbeda-beda Kayak R1 Betulnya beda Aku suka suara cross plane Tapi kira-kira belum di denger gak ini? Boleh banget Oke Oke kita nyalain ya Iya maha MT9 nya Oh Jadi kan beda kan suaranya Wow Coba kita nyalain yang sebelahnya Boleh Beda kan? Iya 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 Beda gini Wow Jadi MT9 ini suaranya lebih kasar ya dibandingkan rajem ini Yang pernah lebih haus dan ini ada kasar Khas cross plane Khas cross plane ya Ini R1.000 apa R6.500 itu? Itu Ninja R6.500 Oh ini dua silinder ya? Iya betul Wah ini Sugomi gagah banget cu Iya Sugomi Z1000 2015 Warna oranye lagi lantang Warna oranye Lumayan lah tapi Yang gak rare banget tapi cukup lumayan ada Soalnya jarang sih aku lihat kayak gini Yang oranye ya banyak yang hijau Yang hijau yang hitam gitu ya Jadi banyak yang oranye Di sini ada Jade X10 yang udah pada umumnya gitu ya Dan di sini ada Wih ini baru ini serius Iya ini brand new Yamaha R1 Oh iya? Iya Wow Jadi ini cuma bener-bener baru banget kilometer pun bahkan sampai 0 doang Sampai 0 doang? Baru 0 Belum 1 atau 2, 3 Wah mantep sih ini Brand new ini Yamaha R1 Ini aku jarang banget denger suara cross plane Cross plane yang Ngelapas standar Iya Oke kita gini ya Boleh 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 Coba coba kita bakal nyalakan ya Yamaha R1 Dari Yamaha R1 Dari Yamaha R1 Kalau untuk speedonya itu unik kan? Oh iya Yamaha R1 Tengahin ya Wow Standarnya kayak gini nih Yamaha R1 Tapi masih ada kasar-kasarnya ya Pasti dong Wow 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 Mantap 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 Baru-baru aroma-aroma wangi kelapa baru nih yang motor baru Tiga Jadi disini ada GSX wah GSX head down Ini buat nanti kita review sedikit lah ya Boleh lah Jangan kita spill dulu nih Disini ada RSV wah ini Suara kesukaan gua banget ini ya Iya RSV4 RR Iya dia ini suaranya apa sih? Crossplane apa-apa sih? Dia ini mesinnya V4 Oh V4 V4 Jadi beda sama crossplane Beda ya? Beda Kalau crossplane kan ada inline 4 Kalau ini V4 nya Oh coba kita boleh nyalakan gak sih? Boleh nyalain aja Kak Coba kita lihat posisi ratingnya kayak gimana ya Kira-kira gua cocok gak cuy? Cocok sih ya ini kelihatannya ya Gak sedih ga? Ya ini otomatis Gak sedih Tanya-tanya Wow Oh ranya aja gahar banget Wow Wajah ini Suara keren banget Iya dong V4 Ajir Gila 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 Kita turun kandola Dan lumayan cukup langka nih motor Cuma ada dua yang paper nya Iya full paper ya Iya full paper dong Nah sekarang Kang mau pake yang mana nih Kang? Untuk krading-rading nya nih Waduh Ini boleh nih kita milih nih Boleh Tinggal pilih aja nih mau pake yang mana bebas Waduh Yang memang Tertarik sih ini ya Suaranya Wah V4 ya Iya ini boleh gak kita pake ridding-ridding nih? Waduh boleh banget nih Apalagi ini motor spesial banget ya Spesial Waduh panggilnya 1000cc ya 1000cc ya Betul Empat silinder V4 V4 ya Betul Tapi berat gak nih kalo di jalan? Kalo di jalan sih aku jamin enteng banget sih Enteng banget? Enteng banget enak banget Penasaran Oke Jadi kali ini kita bakalan tes red Aprilia V4 RR ini mesinnya V4 guys Asik Ini mirip-mirip kayak Ducati Cuman gue gak tau bedanya dari mana Tapi gue lebih suka suara ini gitu Suaranya anjir padet banget suara V4 nya Jadi kita bareng A-Aldi bawa Sugomi jadinya ya Wow mantep nih Jadi kita bakal keliling daerah Pasteur lah Bandung kota ya Bawa V4 nih Gue penasaran banget deh Katanya ini ringan banget ya Tenaganya ganas tadi si A ini sempet jujur katanya gak berani bawa nya Karena tenaganya ganas ya Tenaganya ganas ya Tenaganya ganas jadi kita bakal ngikutin A-Aldi aja Thank you banget buat Maxi Gerets udah mau minjemin motornya Soalnya gue penasaran banget sama motor ini Aprilia suaranya beda gitu pokoknya mah Oke ya kita gas kan Gas pokoknya Kita bakal dengarkan Ini suaranya dia ngegas sendiri cuy Wow Asli ini motor ganteng banget sih Set Gila Iya ya Ganteng banget Ganteng banget Ini warnanya Dove Di List-list ada merahnya gitu Velak udah pake Marches ini Bawahannya Brembo All-in Emang udah head-down sih RS V4 RR Kita bakal dengarkan suaranya ya Kita bakal dengarkan suaranya ya Sekali lagi Wow Sangar banget cuy Oke kita bakal gas kan Ayo A-A Ini sepionnya Biar lebih Biar lebih Abdel Wow Suaranya sangar cuy Aprile Aprile Asik Gila Wow Ngeri-ngeri Tenaganya ganes banget Ini udah quickship ya Kita harus pelan-pelan cuy Waduh macet Soalnya rata-rata motor Eropa itu panas ya Soalnya kan di Eropa cukup lumayan dingin gitu Dingin lah ibaratnya Beda sama Indonesia yang panas Anjir ini enak banget motor cuy Asli loh Ini gue baru pertama kali pake Tapi motornya udah nurut ya Wih remnya enak banget Wuh Gila Anjir Jadi pengen eh Kita fokus ke rumah dulu aja guys ya Ini buat nyelip-nyelipnya enak loh Asli Tapi yang Makin gue suka sih Suaranya eh Pake knalpot race fit Sukomi Gampot banget anjay Hehehe Wow Ini motornya lumayan tinggi oi Prilia Kalo buat tinggi gue 170 lah ya Jingke gitu Sama lah kayak airseek tingginya Anjay ini bisa nyelip-nyelip cuy Walaupun kita bawa moge Ringan lah Dan posisi ridingnya juga Dia dari jok ke stangnya pendek Jadi gak terlalu panjang begini gitu ya Jadi ini mungkin yang membuat nyaman ya Menurut gue nyaman sih ini motor Gak terlalu pegel banget Soalnya dari jarak Jok ke stangnya Agak deket gitu Jadi kita kalo pake 1000 cc Gak di Jakarta Gak di Bandung Pokoknya ya udah gigi 1, gigi 2 Satu, dua gitu Jarang banget mainin gigi 3 mentok Kayak ini gua gigi 1, gigi 2 Tapi ini asli ini motor enak loh Buat nyelip-nyelipnya Enak ini Anjir panas Suhunya 99 Tapi panas Ya minus moge ya Panas sama pegel doang sih Cuman ini gak terlalu pegel Ini kita mau coba ke daerah Paster Wuuuuh Wuuuuh Gila guys Wow Enak banget nih motor Langsung nurut loh ya Ini gua pertama kalinya bawa RSV Tapi nurut loh Wuuuuh Wow Enak 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 Asli enak banget cuy Wuuuuh Soalnya ini jalannya agak terlalu rame ya Kita cuman mentok 100-100 gitu Tapi ke 100 nya cepet gitu Gila Kalian dengarkan guys suaranya Nah Asli enak banget He hei RSV Wow Wow gila gila enteng banget nih motor tarikannya kita gas lip dikit mantep mantep